Halo co-friends, wah ada soal nih kita jawab sama-sama ya, pasti mudah. Berdasarkan data pada soal nomor 2, disini kita diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Terdapat 4 pertanyaan. Data pada soal nomor 2 yaitu yang ini. Disini kita hanya memerhatikan yang ini. Ini merupakan data pasien DBD puskesma sumber waras. Pada bagian A, kita diminta untuk menentukan pada bulan apa pasien DBD mencapai angka tertinggi. Untuk menentukan jawabannya, kita cari nilai tertinggi pada kolom banyaknya pasien ini. Disini kita lihat bahwa nilai tertinggi yaitu 20. Jadi pasien mencapai angka tertinggi pada bulan Maret yaitu 20 pasien. Selanjutnya pada bagian B, kita diminta untuk menentukan pada bulan apa pasien DBD mencapai angka terendah. Untuk menjawab pertanyaan ini, co-friends lihat nilai terendah pada kolom banyaknya pasien ini. Disini kita lihat bahwa nilai terendah yaitu 5. Jadi pasien mencapai angka terendah pada bulan April, yaitu 5 pasien. Selanjutnya pada bagian C, kita diminta untuk menentukan pada bulan apa terjadi penurunan banyaknya pasien DBD. Disini kita lihat pada bulan Januari terdapat 10 pasien. Pada bulan Februari terdapat 15 pasien. Itu artinya terjadi peningkatan karena awalnya 10 menjadi 15 pasien. Terjadi peningkatan sebanyak 5 pasien. Selanjutnya pada bulan Maret terdapat 20 pasien. Itu artinya terjadi peningkatan karena pada bulan Februari terdapat 15 pasien. Terjadi peningkatan sebanyak 5 pasien. Selanjutnya pada bulan April terdapat 5 pasien. Itu artinya terjadi penurunan pasien karena pada bulan Maret terdapat 20 pasien. Terjadi penurunan sebanyak 15 pasien. Karena 20 dikurang 5 yaitu 15. Jadi penurunan banyaknya pasien DBD yaitu pada bulan April yaitu terjadi penurunan sebanyak 15 pasien. Selanjutnya pada bagian D kita diminta untuk menentukan selisih pasien DBD pada bulan Januari dan April. Karena kita diminta untuk menentukan selisih maka kita kurangkan nilai tertinggi dengan terendah. Antara bulan Januari dan April nilai tertingginya yaitu bulan Januari dibandingkan bulan April. Jadi sama dengan pasien bulan Januari kita kurangkan dengan pasien bulan April. Pada bulan Januari terdapat 10 pasien dan pada bulan April terdapat 5 pasien. 10 dikurang 5 yaitu 5 pasien. Jadi selisih pasien DBD pada bulan Januari dan April yaitu 5 pasien. Akhirnya kita telah mendapatkan jawabannya nih. Sampai jumpa di soal berikutnya, kofren. Setap semangat belajarnya ya.